Intro Ya pemirsa saat ini telah terhubung dengan rekan kami Chris Santi di gedung DPRD Cianjur terkait dengan hari jadi Cianjur yang ke-42. Silahkan Santi laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Bandung TV apa kabar anda? Senang sekali saya live report langsung dari kabupaten Cianjur dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten Cianjur yang ke-342 dan tema yang diangkat untuk tahun ini berkaitan dengan ulang tahun kabupaten Cianjur yang ke-342 tahun adalah merajut kebersamaan untuk membangun Cianjur lebih maju dan agamis. Dan pemirsa di samping saya sudah hadir tentunya yang punya kabupaten Cianjur diantaranya adalah Bapak Yadi Mulyadi selaku ketua DPRD kemudian Bapak Herman Suherman selaku PLT Bupati dan juga Bapak Aris Haryanto selaku PLT dari Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur dan senang sekali kita akan menyapa mereka semua di siang hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Iya Pak saya mau nanya langsung kepada Bapak Bupati Pak Herman ini berkaitan dengan peringatan dari ulang tahun kabupaten Cianjur yang jumlahnya sudah beratusan tahun tentunya ini menjadi suatu hal yang berbeda karena setiap tahun pasti punya target-target khusus berkaitan dengan perkembangan kabupaten Cianjur itu sendiri. Menurut Bapak seperti apa perkembangannya saat ini? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Kabupaten Cianjur memperingati hari jadinya yang ke-342 tentunya harapan kami dan Alhamdulillah target-target pembangunan kami dengan DVRD dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur terutama dalam bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan juga dalam bidang ekonomi dan juga dalam peridikan kami terus berupaya untuk lebih meningkatkan lagi. Mudah-mudahan dengan momen hari jadinya Cianjur ini Insya Allah semangat kami dalam rangka meningkatkan kemajuan Cianjur, lebih maju dan agamis ini bisa lebih daya dorongnya lebih kuat lagi. Lebih maju dan juga lebih agamis. Seperti apa sih harapan Bapak untuk tadi? Fase yang kita gunakan lebih maju dan lebih agamis. Tentunya lebih maju tadi disampaikan bahwa kita ingin bahwa infrastruktur di Cianjur lebih bagus lagi dan juga sumber daya manusia IPM-nya kita ingin lebih baik lagi dan juga di samping itu agamis. Tentunya Cianjur ini merupakan kabupaten yang tatar santri, yang segudang alim ulama. Kita ingin Cianjur ini lebih maju lagi dan agamis. Dan tentunya dalam agamis ini kami sudah mempunyai tujuh program keagamaan. Wow, apa saja Pak? Yang pertama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi esensinya bukan subuh saja. Tapi kita ingin setiap saat, setiap waktu kita ingin melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid-masjid. Yang kedua, asar mengaji. Esensinya bukan hanya asar mengaji, tapi kita juga punya penghapal-penghapal Al-Quran. Kita Cianjur mempunyai target ingin di setiap desa ada anak yang bisa menghapal Al-Quran. Tiga ratus enam puluh empat desa. Kemudian juga yang ketiga menyantuni anak yatim. Yang keempat, aku cinta sodako. Yang kelima, menyantuni pakir miskin. Yang keenam, Cianjur anti-maksiat. Yang ketujuh, mewujudkan kampung berahlakul kalima. Mudah-mudahan dengan momen hari jadi ini, ini di makanan masyarakat bisa mewujudkan tujuh program keagamaan yang telah kita alksanakan. Selain itu, Cianjur ini kaya akan budaya. Cianjur ada tiga pilar budaya. Ngaos, Mamaos, Mainpo. Insya Allah kolaborasi antara budaya dengan agama, saya yakin Cianjur ke depan akan lebih maju lagi. 100% optimis ya pak ya? Siap insya Allah. Kita akan beranjak menuju Bapak Ketua DPRD berkaitan dengan peringatan hari jadi dari Kabupaten Cianjur di hari ini. Pak Ketua, ini selaku tentunya adalah wakil rakyat di parlemen. Seperti apa memandang dari hari jadi Kabupaten Cianjur saat ini? Sebelumnya perlu kami beritahukan juga bahwa kami di DPRD pasti bekerja secara kolektif dan kolegial. Saya juga didampingi oleh Wakil Ketua Ibu Susi, ada Pak Andri, ada Pak Denas. Dan kita telah, Cianjur telah berbuat banyak di usianya yang ke-342. Dan tahun-tahun ini atau dua tahun kebelakang, Cianjur sudah begitu jelas dan tegas mengejar segala ketertinggalan di tahun-tahun yang lalu, mengejar kemajuan yang diharapkan baik oleh masyarakat, oleh eksekutif dan legislatif. Dan saya yakin kekompakan ini akan terus kita semangatkan ke depannya. Mudah-mudahan Cianjur lebih maju dan agamis bisa segera kita raih. Jadi harus bersinergi dari beragam pihak ya Pak ya? Ya, jadi sinergitas ini yang diperlukan. Jadi bagaimana caranya menghijak daya walah negara itu bareng-bareng, tidak boleh sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri ya Pak ya, berkolaborasi dan juga bersinergi. Oke, selanjutnya waktu kita tidak banyak Bapak Ibu, ada harapan-harapan yang spesial tidak berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Cianjur saat ini? Dari mulai Pak Bapati, silakan Pak. Harapannya saya ingin tentunya dengan PC Cianjur lebih maju dan agamis. Ada peningkatan dari sumber daya manusia, peningkatan dari SDM-nya ya, peningkatan dari pendidikannya, pendidikan dari ekonominya, peningkatan dari, ya IPM-nya bisa lebih meningkat lagi untuk Kabupaten Cianjur gitu. Kesehatannya juga lebih meningkat lagi, infrastrukturnya juga insya Allah ke depan lebih meningkat lagi. Dan juga saya mohon pastir-pastir dari masyarakat, kita tadi sampaikan bahwa membangun Cianjur tidak bisa oleh pemerintah saja. Tentunya harus bersama-sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama dan budayawan. Kita bersama-sama menuju Cianjur yang lebih baik. Karena potensinya banyak sekali yang ada di Kabupaten Cianjur ya Pak ya. Ibu Wakil, silakan. Harapan saya di hari jadi Cianjur ini, semoga Cianjur menjadi Kabupaten yang terdepan di Jawa Barat. Dengan tadi meningkatnya IPM Kabupaten Cianjur yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wakil. Bapak Ketua, silakan. Harapannya ke depannya mudah-mudahan kekompakan lebih terjadi lagi. Karena kita yakin dengan kekompakan, dengan kerjasama yang baik, dengan sinergitas yang ada, kita bisa memajukan ke Kabupaten Cianjur. Dan kemajuan ini harus dinikmati oleh semua pihak. Karena Cianjur ini bukan milik persorangan, bukan milik kelompok, tapi milik masyarakat Kabupaten Cianjur. Baik, selanjutnya Bapak Mangga. Harapannya hampir sama, sebetulnya kekompakan. Selain itu juga, tidak lupa Cianjur juga sekarang mulai meningkatkan pariwisata. Nah, dari pariwisata ini Cianjur bisa lebih dikenal. Semoga kedepannya Cianjur juga bisa go internasional. Amin. Selanjutnya Bapak, silakan. Terima kasih. Hakikat berkuasa adalah melayani. Saya pikir ke depan Cianjur bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk saling menopang untuk kemajuan Cianjur ke depan. Dan kami dari pemerintah insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa Bandung TV, itu tadi perbincangan saya bersama PLT Bupati dan para anggota Dewan Kabupaten Cianjur berkaitan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Cianjur yang ke-342. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, butuh dokungan dan juga support dari beragam pihak. Dan juga bagi masyarakat Kabupaten Cianjur, kita dukung semua program-program. Ada tujuh program tadi ya Pak ya, berkaitan dengan untuk menjadikan Kabupaten Cianjur lebih maju dan juga lebih agamis. Dan yang paling pantas untuk kita underline adalah berkaitan dengan hakikat berkuasa adalah melayani. Semoga di hari jadi Kabupaten Cianjur yang ke-342 ini selalu ada rasa ingin melayani masyarakat. Karena itulah merupakan salah satu kepuasan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang ideal. Saya Chris Santi pamit dan kita kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!